Haleluya, haleluya. Sekali lagi Happy Father's Day. Saya mau meminta semua ayah-ayah untuk berdiri saat ini. Kita akan mendoakan saudara-saudara semua. Silahkan berdiri ayah-ayah, papa-bapa, daddy-daddy. Silahkan berdiri semua. Haleluya. Saudara yang di sekelilingnya atau kalau ini ada bapak di sini yang tidak ada teman di sekelilingnya. Tumpangin tangan, datangin mereka, tumpangkan tangan, ucapkan berkat atas ayah-ayah ini. Come on, come on. Yang papanya ada di sini, saudara. Datangi papanya, tumpangkan tangan atas papa-saudara. Haleluya. Ayo semua, semua ini masih ada ayah di sini yang belum ditumpangi tangan. Saudara lihat sekeliling, sekeliling, sekeliling. Come on, come on. Ayo yang lain coba lihat ada ayah-ayah yang belum ditumpangi tangan saat ini. Come on, come on. Ayo, mari saudara istri, saudara istri juga bisa datang untuk menumpangi tangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Semua sudah, semua sudah. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Tuhan Yesus, kami ucapkan berkat. Katakan, aku ucapkan berkat untuk ayah ini. Ucapkan berkat, saudara. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya. Ucapkan berkat bagi pekerjaannya, bagi anak-anaknya, bagi keluarganya, bagi kehidupannya. Ucapkan berkat saat ini. Come on, saudara. Saudara berdoa, saudara berdoa, Tuhan mengurapi saudara saat ini. Ucapkan berkat bagi semua ayah-ayah yang ada di ruangan ini. Ucapkan berkat, Tuhan Yesus, Engkau membawa ayah-ayah kami ini, Tuhan. Untuk lebih dekat kepada Engkau, Tuhan. Engkau membawa semua bapak-bapak ini, Tuhan. Untuk menjadi bapak yang diurapi, ya Tuhan. Kami berdoa untuk anointing yang lebih lagi, ya Tuhan. Kami berdoa untuk hikmat yang lebih banyak lagi, ya Tuhan. Kami berdoa untuk pengetahuan firman yang lebih mendalam lagi, Tuhan. Sehingga mereka bisa memimpin keluarga mereka, ya Tuhan. Kami berdoa Engkau increase mereka, ya Tuhan. Di dalam setiap aspek di kehidupan mereka. Engkau naikkan terus, Tuhan Yesus. Bapak kami berdoa yang sakit. Hari ini Engkau beri hadiah kesembuhan. Kesembuhan. I speak healing for the sick fathers right now. I declare healing in the name of Jesus. Yang mempunyai kebutuhan, yang mempunyai tantangan saat ini. I declare kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku menyatakan kebebasan. Aku menyatakan kemenangan. Breakthrough in the name of Jesus. Tuhan Yesus Engkau buat hari ini spesial. Bagi semua bapak-bapak di ruangan ini. Dan juga bagi para bapak-bapak yang sedang melihat di internet saat ini. Para pemirsa di internet. Kami ucapkan berkat saat ini. Berikan sesuatu yang spesial hari ini, Tuhan Yesus. Curahkan kasih-Mu. Curahkan kemuliaan-Mu. Atas bapak-bapak ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak-bapak terima doa ini. Imani doa ini. Bukan terus ambil setelah doa, terus lupa. Imani doa ini. Ini berkat buat Anda semua. Bawa pulang. Imani. Jalani di kehidupan saudara. Amin saudara. Semua bapak mengatakan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa yang kemarin hadir saudara di Maximize Manhood? Siapa yang kemarin hadir saya ingin melihat tangan-tangan saudara? Siapa yang kemarin hadir? Haleluya, haleluya. Banyak ya. Tahun ini adalah Father's Day yang spesial. Karena Tuhan memberkati saudara semua, bapak-bapak di tempat ini. Suami saya, Pastor Paul, kemarin mengatakan, aku gak pernah melihat orang laki-laki segitu banyaknya kemarin. Haleluya. 200 lebih saudara yang hadir. Haleluya. Tidak ada women restroom kemarin. Semuanya men restroom kemarin. Tidak ada warna pink kemarin. Semuanya men color. Haleluya. Wonderful, wonderful. Karena ini Father's Day, saya izinkan Pastor Paul untuk bangun siang. Jadi dia gak dateng. No, just kidding. Masa Pastor bangun siang. Dia sedang di San Bernardino sekarang. Haleluya. Tidak ada waktu dan tempat yang lebih enak selain berada di gereja. Di pagi yang indah, yang nantinya bakal panas, tapi indah sekarang ini saudara, there's no better place rather than being in the church. Amin. Hari ini saya akan melanjutkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Paul minggu lalu, atau dua minggu lalu yang berturut-turut. Dan saya memberi judul, Membuat Normal Yang Baru. Pastor Paul juga minggu lalu mengatakan bahwa kita harus membuat normal yang baru. Amin. Saudara, siapa yang masih ingat firman yang dua minggu terakhir berturut-turut ini? Kita membaca minggu lalu di Ibrani 12 ayat 16-17. Kita akan ulang lagi. Kita akan baca lagi ayatnya ya saudara. Silahkan ditayangkan. Ibrani 12 ayat 16-17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai hawa nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak sulungnya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab tidak boleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Saudara yang membawa Alkitab buku, coba saudara tulis, Tidak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dalam kurung bertobat. Tidak memperoleh kesempatan untuk bertobat. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Tuhan Yesus cengkeram kami saat ini oleh roh kudusmu saja. Supaya pikiran kami tidak kemana-mana. Supaya kami tidak miss satu pun dari berkatmu. Pagi ini ya Tuhan. Urapi pikiran kami, pengertian kami, roh jiwa dan tubuh kami. Urapi oleh roh kudusmu Tuhan. Silahkan engkau berkarya di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus. Amin. Kita baca, kita sudah membaca ini berkali-kali sekarang ya saudara. Esau ini mempunyai kebiasaan yang buruk. Dia itu tidak bisa mikir panjang saudara. Perutnya yang mengontrol dia. Dengan mudah sekali dia jual hak kesulungannya dia untuk sepiring makanan. Dia itu sejak lahir sudah stuck. Minggu lalu kita bicara mengenai apa saudara? Stuck. Kita akan teruskan lagi bicara mengenai stuck. Dan merubahnya menjadi membuat normal yang baru. Akibatnya terlambat bagi Esau. Dia mempunyai sifat yang cepat sekali. Gegabah, emosi. Apa yang enak buat daging itu yang dia rasakan terus, yang dia dengarkan terus. Sehingga terlambat. Pada waktu dia mustinya menerima berkat dari ayahnya. Sudah too late saudara. Mau bertobat pun sudah gak bisa. Kenapa? Karena sudah terlambat. Sudah tidak bisa berkat itu sudah tidak ada bagi dia. Esau stuck. Saya mau kita semua mempelajari ayat ini. Supaya kita tidak hidup seperti Esau. Kita tidak terus-terusan stuck seumur hidup kita. Saudara saya baru kembali dari Indonesia. Saya ada di Jakarta. Saya diantar sama seorang supir. Di dalam mobil kita ngobrol-ngobrol sama supir itu mengenai bagaimana Jakarta itu sekarang lebih baik. Gubernur Ahok merubahnya dengan baik. Dia bilang, bu sekarang pengemis-kemis, pengemis-pengemis juga dikasih fasilitas sekarang sama Ahok. Tau-tau ada pengemis lewat. Nah tapi bu, banyak pengemis-kemis, pengemis-pengemis yang gak mau dikasih fasilitas sama Ahok. Mereka tetap memilih untuk mengemis. Loh kenapa pak? Karena mereka sudah terbiasa. Sehari bu bisa dapat sampai 200 ribu loh bu. Wah kaget juga saya saudara. Karena mindset mereka lebih enak mengemis. Pura-pura pincang, pura-pura buta, ada yang kakinya diikat gitu ya, lalu pincang gitu loh. Pura-pura pincang, ada yang pura-pura cacat dan sebagainya. Karena mereka sudah terbiasa dengan hidup yang demikian. Tinggal di tempat buruk pun gak apa-apa karena sudah terbiasa. Hidupnya mau dirubah oleh Ahok, gak mau. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Ingat-ingat ya kata-kata ini, terbiasa. Sambil ingat kata terbiasa lalu saudara mikir, aku terbiasa yang apa ya, yang negatif, yang terbiasa di dalam hidupku ini. Bodoh gak saudara si pengemis-pengemis ini? Ya bodoh. Ada orang Kristen yang juga bodoh saudara. Ya mungkin gak sebodoh pengemis-pengemis itu, tapi juga ada yang bodoh. Jangan sampai kita menjadi anak Tuhan seperti Esau atau seperti pengemis ini. Yang bodoh, yang buta dan tertutup dengan selaput. Selaput itu tipis saudara, gak kerasa. Makanya kalau terbiasa, gak kerasa. Banyak orang yang merasa karena sudah terbiasa, apa yang dia lakukan itu oke. Karena sudah terbiasa. Terbiasa marah. Terbiasa bohong. Orang Kristen, orang Kristen ini terbiasa malas. Terbiasa sedikit-sedikit marah. Itu mereka pikir oke. Karena sudah terbiasa. Saya punya teman, orang Kristen. Sedikit-sedikit puji Tuhan. Sedikit-sedikit Tuhan. Sedikit-sedikit Tuhan. Minggu ke gereja, tinggal di Jakarta. Dia mau beli kondo. Dia mau beli rumah, mau beli kondominium. Tapi gak mau di tingkat 4 katanya. Karena angka 4 itu arti bahasa Chinese-nya Si. Ngerti? Si itu artinya mati, sodara. Gak mau unit nomor 13. Karena angka 13, angka sial. Saya itu sampai melongo gitu, sodara. Sampai beberapa kejap gitu gak bisa ngomong, sodara. Ada di sini, sodara, yang masih percaya angka 4, angka 13. Ada? Pasti sodara gak berani ngomong, tapi... Gak apa-apa, gak ngomong, gak ngaku, gak apa-apa. Ngaku sama Tuhan aja saat ini. Make a new normal. Buat normal yang baru. Gak ada angka 4, angka 13, angka itu angka sial. Last week, minggu lalu, Pastor Paul bicara mengenai istilah default. Right? Saya itu juga suka bingung, sodara, mengenai istilah-istilah komputer, sodara. Web, itu kan artinya sarang laba-laba, ya, sodara. Tapi kalau orang bilang, look it up on the web. Itu bukan artinya kita mesti cari sarang laba-laba di rumah, sodara. Mouse artinya kan tikus, ya, sodara, ya. Hati-hati, sodara, kalau orang mengatakan mouse, itu bukan selalu artinya tikus, sodara. Mesti ngikutin zaman, gitu loh. Betul gak? Jangan sampai malu-maluin. Kita ini mesti pintar-pintar, sodara. Jangan sampai gaptek. Semua udah ketawa, sudah ngerti artinya gaptek ya. Kalau udah ketawa, berarti saya gak usah kasih tahu artinya apa. Yang gak tahu, cari. Cari tahu. Orang kalau tua, eh, ada orang yang mengatakan, kalau kita, kita mah udah-udah tua, kita susah ngertinya. Saya juga udah tua, sodara. Ya, sedikit lah tuanya ya. Gitu ya, tapi saya juga, saya juga kadang-kadang gak ngerti, sodara. Tapi saya belajar, saya belajar sampai saya bisa mengerti. Tidak ada Anda, tidak ada orang. Ini orang Kristen apa gak Kristen, gak peduli. Tidak ada orang yang terlalu tua untuk belajar apapun yang baru. Yang diperlukan hanyalah kemauan untuk belajar dan berubah. Ya, ibu-ibu jangan sampai gaptek ya. Harus belajar. Nah, kata default itu asal-usulnya artinya itu adalah gagal memenuhi, gagal memenuhi kewajipan. Biasanya kewajipan yang ada hubungannya dengan keuangan. Nah, sekarang kata default itu lain, sodara. Di komputer itu artinya, default artinya otomatis langsung. Langsung, langsung, kata langsung ini saya garis bawai. Otomatis langsung masuk ke seleksi yang sudah ditetapkan di komputer program. Karena pemilik, pemiliknya saya garis bawai, karena pemilik komputer tidak memprogram alternatif lain. Default artinya otomatis langsung masuk ke seleksi yang sudah ditetapkan di komputer program. Karena pemilik komputer tidak memprogram alternatif lain. Misalnya, kalau sodara buka email sodara, otomatis hurufnya mungkin huruf romawi warna biru. Nah, itu sudah default, sodara. Oke, kalau Anda dibuat jengkel sama orang, Anda langsung default, langsung panas, langsung marah, naik pitam, langsung kesel. Itu artinya defaultnya salah, sodara. Gampang marah, salah itu defaultnya. Anda sebagai pemilik tidak memprogram dengan alternatif lain yang jauh lebih baik. Satu hari ada jemaat pria yang tidak suka dengan keputusan yang diambil atas temannya segerija. Ini di city blessing sudah. Bapak itu datang kepada saya, Ibu Joyce, kenapa kita mengambil keputusan begini, 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 begini. Saya tidak setuju, saya jadi panas, Ibu Joyce. Nah, itu defaultnya salah, sodara. Mesti diganti, si pemilik itu mesti diganti dengan penguasaan diri. Meskipun keputusannya tidak baik, tetapi tidak boleh panas dan marah. Harus dihadapi dengan penguasaan diri. Si pemilik harus mengerti dan bisa mengganti programnya. Programnya. Ngerti ya sodara? Ada default yang begini. Begitu teman kita berbuat salah, langsung kita tidak mau berteman lagi sama dia. Ah, aku sih jaga jarak saja deh sekarang. Ayo siapa yang suka ngomong gitu. Saya sih jaga jarak saja sekarang sama dia. Defaultnya jangan begitu sodara. Si pemilik harus mengganti dengan grace and mercy. Dengan anugerah dan belas kasihan. Kalau sikap sodara terus begitu, sama dong dengan orang dunia. Tidak beda dong. Siapa yang merasa orang Kristen? Siapa yang merasa orang Kristen dan harus berbeda dengan orang dunia? Siapa yang merasa ada orang Kristen dan harus berbeda dengan orang dunia? Mengatakan, amin. Mulut ini jangan dipasangin default yang disebut cepat reaksi pakai mulut. Default kita mesti diganti dengan mikir dulu sebelum ngomong. Makanya mesti tahu banyak firman Tuhan sodara. Amin. Di dalam segala hal yang tidak enak didengar dan dilihat, kita tidak boleh cepat bereaksi. Di dalam segala hal yang tidak enak didengar dan dilihat, kita tidak boleh cepat bereaksi. Kalau default tidak diganti, sodara stuck. Stuck membuat Anda kehilangan berkat termasuk damai, sukacita, kesehatan, kesembuhan dan sebagainya. Sudara ingat tidak, sodara itu adalah juru mudi dari mulut kita. Amin. Kemarin pasti bapak-bapak banyak mendapat berkat atau para sodara-sodara pria di sini pasti banyak mendapat berkat. Kalau ada yang saya katakan lagi, bukan berarti saya dengerin kotbahnya Dr. Cole, karena saya kemarin tidak boleh dengerin, sodara. Jadi kalau sodara dapat hal yang sama, sodara dapat double portion, sodara. Siapa yang mau double portion? Siapa yang mau berkat double? Kok tidak banyak ya? Siapa yang mau coba-coba, mungkin tadi lagi ngelantur kali ya. Siapa yang mau dapat berkat double? Nanti jam 11, Dr. Cole, Dr. Paul Cole akan bicara. Saya tidak mengerti bahasa Inggris. Sodara tinggal di Amerika atau tinggal di Semarang sekarang ini? Sedara, waktu gereja kita baru berdiri, kita jarang sekali punya speaker yang bahasa Indonesia. Jadi kita pembicara tamunya itu kebanyakan 90 persen orang bule, sodara. Kita ini student-student, Inggrisnya belum beres semua, tidak bagus semua. Tapi karena kita haus, katakan haus. Karena kita haus, kita pelajarin itu alkitab bahasa Inggris supaya ngerti. Kalau si pembicara ngomong Inggris kita ngerti. Jadi ke gereja bawa kamus, sodara. Sodara bahasa Inggrisnya harus improve dong. Datang ya nanti ya, jam 11 ya. Pasti dapat berkat double, sodara. Amin. Nah, tadi sampai di mana? Oh iya. Kita ini semua adalah juru mudi dari mulut kita, sodara. Kita baca ya, ayat yang sudah lama mungkin kita tidak baca. Yaakobus 3, ayat 2 sampai 10. Yaakobus 3, ayat 2 sampai 10. Saya mau ambil alkitab saya juga. Oke. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, Perkataannya, garis bawah atau highlight, Perkataannya, ia adalah orang sempurna, Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, Sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, Kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja, Kapal-kapal, Walaupun amat besar, Dan digerakkan oleh angin keras, Namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, Menurut kehendak juru mudinya. Demikian juga lidah, Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, Namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, Betapapun kecilnya api, Ia dapat membakar hutan yang besar. Ayo saudara, Konsentrasi, Kita berada di gereja, Kita harus membaca firman Tuhan. Amin saudara. Lidah pun adalah api, Ia merupakan suatu dunia kejahatan, Dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita, Sebagai sesuatu yang dapat menodai. Kalau kita cepat reaksi pakai mulut, Itu kita menodai saudara. Yang dapat menodai seluruh tubuh, Dan menyalakan roda kehidupan kita, Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, Burung-burung, Serta binatang-binatang menjalar, Dan binatang-binatang laut, Dapat dijinakan, Dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah, Ia adalah sesuatu yang buas, Yang tak terkuasai, Dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapak kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Nah kita enggak maukan saudara, Menjadi anak Tuhan yang pakai lidah kita yang demikian, Mengutuk, membuat racun buat diri kita, Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi demikian. Amin saudara. Jadi kita berubah sekarang, Kalau bikin hati ini mulai jengkel, Kita ingat akan firman Tuhan ini, Menjadi normal yang baru. Oke. Kemudian, Ada orang Kristen yang tidak bisa mengampuni. Apa masih ada, Di ruangan ini yang masih enggak bisa mengampuni. Hari ini adalah hari yang baik buat saudara. Saudara berubah dan mengampuni saudara. Kalau tidak bisa mengampuni itu rugi besar saudara. Saudara orang Kristen, Apa enggak orang Kristen? Pokoknya kalau enggak bisa mengampuni, Itu rugi besar saudara. Lebih rugi dari Esau, Yang kehilangan harta ayahnya. Kenapa saudara? Kehilangan harta masih enggak apa-apa. Tapi kalau kita kehilangan damai, Kita kehilangan sukacita, Lalu jadi sakit, Darah tinggi, Dapat kanker, Sedikit-sedikit tersinggung, Itu enggak enak saudara hidup yang demikian. Benar enggak saudara? Saya punya saudara di Indonesia, Yang ribut sama saudara saya yang lain. Sampai meninggal tidak mau memaafkan. Aduh jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Saya punya teman, Orang Kristen, Setiap minggu pergi ke gereja, Ribut sama mertua, Ribut sama mertuanya, Sampai sekarang enggak ngomong sama mertua. Mertua kok diajak ribut. Orang tua itu enggak boleh diajak ribut saudara, Siapa yang muda di sini, Siapa yang punya orang tua, Siapa yang punya tante, Punya om, punya auntie, punya uncle, Punya grandma, punya grandpa, Itu mereka tidak boleh diajak ribut saudara. Saudara mesti ngalah dan bisa mengampuni. Amin. Siapa yang sakit hati hari ini sama ayah saudara? Nanti pulang gereja atau selesai kebaktian, Masuk ke restroom, Telepon. Papa, papa, Today is father's day. Happy father's day, papa. I forgive you, papa. I love you, papa. Ayo. Tidak boleh lewat. Kalau papa saudara ada di Indonesia, Telepon dia nanti sebentar kalau dia sudah bangun. Pa, Ini hari-hari father's day, pa. Aku mau Ucap, aku mau doakan papa, Aku mau ucapkan berkat. Aku mengampuni apa-apa. Dulu tuh yang kejadian, Yang waktu itu aku sudah lupakan. Amin saudara. Maturitas itu adalah ketika seorang yang menyukai Anda. Dan Anda mencoba memahami situasi mereka, rather than menyukai mereka kembali. Kalau Anda tidak bisa melakukan ini, Anda belum dewasa. Amin. Amin saudara. Ayolah, udahlah. Mengampuni, Ampuni, Ampuni, Ampuni. Kalau saudara sampai belum bisa hari ini, Setelah gereja datang ke saya, Pasti Tuhan akan membuat saudara bisa mengampuni. Amin. Saudara, Buat normal yang baru mulai hari ini. Oke. Nah, selanjutnya. Ada orang yang stuck sama makan saudara. Apa hobimu? Makan. Pengumuman. Hobi makan adalah hobi yang salah. Karena orang yang senangnya makan, makan, makan. Kalau orang yang senangnya makan, 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 makan. Dia tidak bisa mendalam di dalam firman Tuhan. Kedagingannya menjadi tebal, kerohaniannya menjadi tipis. Sudah makan nih di rumah. Sampai kersel, tidak bisa nahan diri, makan lagi. Ya banyak ya. Malam-malam jam 10 di telepon teman, makan bakmi yuk. Ayo. Kalau Anda masih muda, ya gak apa-apalah. Masih oke lah. Tapi kalau saudara berumur, malam-malam makan bakmi bisa sakit saudara. Dan biasanya, ingat-ingat ini, camkan ini. Dan biasanya penyakit itu tidak kelihatan. Tiba-tiba stroke. Lagi stres dan capek, larinya ke makan. Orang yang demikian, orang Kristen yang demikian, tidak bisa berdoa dengan efektif di saat lagi stres dan lagi banyak problem. Kalau larinya makan. Dokter bilang, you have to lose weight. Tetap aja makan terus. You are stuck. Tanpa sadar, Anda dikontrol sama perut dan appetite. Begitu di pikiran ada menu apa aja gitu ya, gak bisa kontrol, langsung makan menu itu. Mulut pengen aiskrim, tidak bisa kontrol, langsung pergi ke Baskin Robin. Apalagi sekarang macamnya banyak ya saudara ya. Gelato, frozen yogurt, aduh ya namanya minuman-minuman itu, chai tea, waduh banyak sekali enak-enak saudara. Siapa yang mengontrol Anda? Perutmu, kedaginganmu, pikiranmu, atau saudara mempunyai normal yang baru dan tidak seperti ESO. Maksudnya apa enggak seperti ESO? Karena kalau Anda sampai kena stroke, Anda tidak saja kehilangan berkat, bukan saja kehilangan berkat besar seperti ESO, harta dan sebagainya. Anda kalau kena stroke, Anda tidak punya kesempatan untuk bertobat, karena too late, sudah keburu lumpuh, mulut sudah keburu mencong, tidak bisa nyetir, tidak bisa pergi ke kerja, tidak bisa mandiri, tidak bisa independen. Not to mention bikin, not to mention itu apa ya, pokoknya apalagi saudara nanti bikin susah keluarga, istri, suami, anak-anak. Pernah enggak Anda pikir, aduh kalau sampai aku sakit, nanti suamiku gimana ya, nanti istriku gimana ya, aduh anak-anakku nanti jadi berbeban, mesti merawat aku. Pernah enggak saudara memikirkan itu, bikin susah keluarga. Saya dulu makannya banyak sekali saudara. Default saya ialah, kalau diundang makan, langsung defaultnya makan sebanyak-banyaknya. Piringnya itu tinggi sekali saudara. Tinggi sekali. Kalau sudah lihat bakmi bakso gitu ya, pakai bakso, pakai pangsit, dan teman-temannya bakso pangsit gitu ya, waduh udah dah makan sebanyak-banyaknya. Sekarang dokter bilang gula saya tinggi. Saya harus kurangi bakmi, kurangi nasi, kurangin yang enak-enak itu semua, udah harus dikurangin. Dan ada yang dokter malah bilang, yang ini sama sekali kamu enggak boleh ya makan. Saya enggak mau stak saudara. Saya ikutin perkataan dokter. Makan tidak boleh lagi menguasai kita saudara. Nah terus gimana? Kalau diundang pesta, di meja banyak sekali makanan yang enak-enak, enggak lagi perasaan saya, gue mau makan nih sebanyak-banyaknya nih, mumpung. pasti ada yang kena nih. Karena saya ubah programnya sekarang, defaultnya enggak mumpung, mumpung ada makanan enak, makan. Makan tidak boleh menguasai saya, saya menguasai makanan enak. Bentar, 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 bentar. Berani enggak ngomong gini? Berani enggak bikin declaration kayak begini? Satu, dua, tiga. Makan tidak bisa menguasai saya. Saya menguasai saya. Beri tepuk tangan bagi semua saudara. Jangan sampai stuck sama makanan, sehingga kerohanian saudara enggak bisa maju. Jangan sampai kerohanian kita nih ditekan, terus. Kerohanian itu harus ditingkatkan terus saudara, bukan ditekan. Saya akan beri beberapa cara untuk mengganti default saudara mengenai makanan. Number one, it's all in your mind. Ya, rubahlah pikiran kita. Roma 12, ayat 1. Kan sudah sering dengar ya. Roma 12, ayat 1. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sudah sering dengar kan ayat ini ya. Janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Berubah melalui pikiranmu. It's all in your mind. Saudara, tahu enggak? Pikiran ini sangat dasyat saudara. Dengan pikiran kita bisa menciptakan sesuatu yang indah. Betul enggak saudara? Dengan pikiran kita juga bisa merencanakan pembunuhan yang sejahat-jahatnya. Benar enggak saudara? Kalau saja pikiran kita ini dirubah oleh firman Tuhan, pasti kita akan berhasil dalam segala hal. Karena itu berubahlah. Ini perintah, perintah Tuhan Yesus. Tahan diri. Kuasai dirimu. Misalnya nih ya, ada nasi padang bikinannya Ibu Mahda di kersel gitu ya. Ibu Mahdanya mana ini? Enggak ada nih. Nanti kali dia datang siang ya. Saudara datang ke kersel, sudah kenyang, sudah makan, sudah kenyang. Tahan dirilah, kuasailah dirimu. Ambil itu, ini yang saya lakukan saudara. By the way ini benar-benar terjadi saudara. Saya kesenangannya Ibu Mahda punya nasi padang saudara. Satu hari di mana gitu ya ada nasi padang. Saya sudah kenyang. Kalau dulu ya sudah kenyang, enggak perlu ya makan aja langsung. Tapi saat itu saya pergunakan, oh tuh ini kesempatan. Untuk menguji saya, apakah saya bisa menahan diri? Karena itu makanan favorit saya. Bisa enggak aku menang? Mungkin kesempatan itu tidak akan terjadi lagi. Bisa saudara. Saudara harus bisa. Memangnya Ibu Mahda enggak akan bikin nasi padang lagi nanti. Dulu kalau Ibu Rosa bikin es cendol, saya misalnya ini di kersel gitu ya, kan ada nasi, ada apa-apa. Nomor satu yang saya tuju es cendol dulu saudara. Sekarang karena gula harus dikurangin, saya enggak menuju es cendol lagi saudara. Saya cari sayur. Apalagi kalau dokter sudah kasih warning. Makan, makan sendiri itu tidak ada salahnya saudara. It's very relaxing. How many agree? Eating is very relaxing. Enak makan itu. Relaxing. Malah saya anjurkan makan sambil ngobrol-ngobrol. Sambil kumpul-kumpul. Itu penting. Tapi, nah tapinya ini yang harus diperhatikan. Harus bisa mengontrol. Apalagi kalau sudah ada warning dari dokter. Pilih menu yang sehat. Dan makan secukupnya. Dan tetap bisa kumpul-kumpul dan bersuka cita. Itu namanya Anda tidak stuck. You are free saudara. Pernah enggak dinasihatin orang? Iya sih. Tapi enggak dilakukan. Ada di sini yang sering ngomong, iya sih. Mestinya aku ngampuni. Iya sih. Mestinya aku bisa ya. Ngontrol diri ya. Tapi enggak bisa. Enggak. 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 Enggak punya daya. Kekuatan. Untuk melakukan. How many of you can relate with that? Dokter bilang saya. Kamu harus jalan sekarang. Sehari 30 menit. Oke dokter. Pada waktunya jalan. Enggak deh. Anda kan gue tidur aja deh. Itu dulu. Sekarang. Defaultnya saya ganti saudara. I want to be successful in every aspect of my life. Sekarang saya jalan lima hari seminggu. Bisa saudara. Defaultnya diganti saudara. Milikilah habit yang benar. Makan tidak lagi menjadi sesuatu yang saya sukai. Tetapi menjadi sesuatu yang bisa saya kontrol. Oh papi enggak ada di sini ya. Papi mertua saya enggak ada di sini saudara. Saya banyak belajar dari papi mertua saya. Dia umur 91. Tapi gagah dan tetap ganteng. Benar enggak saudara? Saudara sudah kenal papi mertua saya enggak saudara? Umur 91. Enggak ada penyakit. Enggak ada kolesterol. Enggak ada darah tinggi. Rahasianya apa? Kalau makan cuma sedikit saudara segini. Secukupnya. Dari dulu dia begitu. Jadi terima kasih Tuhan kalau papi datang. Jadi saya diingetin lagi suruh makan sedikit. Gitu saudara. Oke, next quote. The secret to happiness is not doing what you like to do. But in liking what you have to do. Catat ini saudara. Tempelin ini di meja tulis, di lemari es, di mobil. The secret to happiness is not doing what you like to do. But in liking what you have to do. Keluarin iPhone saudara. Cekrek, cekrek, cekrek gitu loh. Biar ingat saudara. Kalau Anda tidak selesai-selesai dalam sekolah. That means you are stuck. Change your default. Kalau pekerjaan saudara tidak maju-maju. That means you are stuck. Change your default. Karena rancangan Tuhan ialah rancangan kebahagiaan, berkat, dan keberhasilan. Itu rancangan Tuhan. Maybe you like to do what you are not supposed to do. Maybe you need to change your default by liking what you have to do. Mungkin simple. Hanya bangun lebih pagi. Tambah waktu belajar dua jam lah supaya bisa lebih ngerti. Kurangin TV-nya. Gampang sebetulnya saudara untuk bisa berhasil. Ada anak Tuhan yang tidak bisa tutup mulut. Cerita sini, kasak usuk ke sini, ke sana. Gosip sini, gosip sana. Telepon sini, telepon sana. Saya tuh ya, kok ya masih dengar aja ya. Padahal udah dikotbain berkali-kali. Semua pastor disini udah ngotbain berkali-kali. Gosip itu salah. Gosip itu tidak benar. Tapi kok ya masih ada aja ya. Orang kok ya, orang Kristen yang menggosip gitu ya. Kenapa ya. Hari ini rubah normal saudara. Telepon. Eh kamu tahu gak? Si Anu itu katanya ngutang gak bayar loh. Kenapa sih? Padahal kan dia kerja ya. Tuk, 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 tuk. Eh kamu udah dengar belum? Si Anu itu sekarang jadi gay loh. Kaduh. Kayak gitu kok diomongin. Kenapa ya? Padahal dia anaknya baik-baik loh. Stop. Stop. Pakai cell phone. Telepon, telepon sini, telepon situ. Ngomong ini, ngomong itu. Kalau gak ada yang diomongin lebih baik tutup mulut dan berdoa dan baca Alkitab. Rubah default saudara. Yang cepat-cepat telepon, tanya sini, kasaku, suksana sini. Rubah. Karena itu salah. Saudara harus bisa mengendalikan mulut saudara. Kalau anda ke gereja terlambat terus, you are stuck. Anda sudah berubah secara negatif. Ingat dulu waktu anda baru mengalami Tuhan. Ingat gak? Kalau ke gereja, ke kersel, wah datangnya pagi, cepat-cepat. Karena haus. Karena excited. Mau menyembah Tuhan. Begitu sampai gereja, langsung siap menyembah Tuhan. Sekarang terlambat terus. Rubah lagi normal saudara. Itu tidak normal. Datang ke gereja terlambat itu tidak normal. Just change your, change it back to normal. Amen saudara. Ada anak Tuhan yang sampai sekarang tidak bisa maju di dalam keuangannya. Oke, sekarang subjek keuangan. Haleluya. Dapat berkat sedikit, beli ini, beli itu, shopping sampai habis. Makan di restoran terus. Beli barang yang mahal, yang sebenarnya tidak perlu dan tidak mampu keadaan keuangannya. Tapi tidak bisa menahan diri. Tahu sih sebaiknya uang ini ditabung, tapi gak tahan. Sama nih sebetulnya seperti orang yang makan, ya makan, makan, makan terus. Banyak hutang, bukan dilunasi, malah beli-beli lagi. Saudara, zaman ini, sudah sangat berubah. Kita ini terlalu obses sama barang-barang yang baru. Silahkan quote nomor tiga. There are so many things that want our money. And we are stuck with yielding to things. Benar gak saudara? Uang adalah hal yang saya bicarakan secara serius ke anak-anak saya. Orang tua-orang tua dengarkan. Saya selalu ingatkan mereka mengenai hal uang. jangan shopping terus. Kalau dikasih angpau, jangan langsung dibelanjakan. Kalau dapat berkat, jangan terus mikir, gue mau beli apa ya. Karena saya tidak mau anak-anak saya sama seperti anak-anak muda zaman sekarang. Saudara, perlu dibicarakan mengenai uang. Apakah uang saku mereka sedolar? Apakah seratus? Sama saudara. Uang itu perlu dibicarakan kepada anak-anak kita. Begitu dapat uang, langsung yang dipikirkan adalah aku mau beli ini, mau beli ini, mau beli itu. Tidak pernah berpikir siapa yang harus saya tolong. Aku mesti beri ke siapa ya? Ayolah, sama-sama. Saya juga begitu saudara. Begitu dapat berkat, haleluya, terima kasih Tuhan. Pernah langsung mikir, oh aku kasihkan siapa ya ini ya? Seharusnya, kita tidak memikirkan aku, aku, buat aku, beli buat aku terus saudara. Tidak setuju memberi perpuluhan. Ngasih gereja kok 10 persen. Ngasih ya semauku dong. Serela ku dong. Kalau saudara masih melakukan hal-hal itu, saudara setak. Tidak akan ada kemajuan di dalam keuangan saudara. Siapa yang tabungannya tidak bertambah, malah berkurang. Pasti ada kesalahan dalam menggunakan uang. Duitku kemana aja ya? Kalau Anda masih mempunyai pertanyaan itu, berarti Anda stuck. Dan Anda bukan pengurus uang yang baik. Boleh ya? Saya mau kasih homework pada saudara. Dalam minggu ini deh ya, Senin sampai Sabtu gitu ya, hari ini kan Father's Day ya, enggak usah homework deh, enggak ada homework. Tapi coba, saudara buat ini. Coba saudara kumpulkan kredit card statement saudara di tahun 2015. Visa, Mastercard, Macy's card, apalah pokoknya kredit card yang buat toko-toko itu ya. Kumpulkan, kemudian saudara jumlahkan angka-angka charge saudara. Udah kan? Dari Januari 2015 sampai Desember 2015. Saudara jumlahkan itu angka-angka-angkanya. Kalau jumlah dari angka-angka itu mengagetkan saudara, berarti Anda berhubung. kalau saudara enggak kaget, berarti saudara diberkati oleh Tuhan dan saudara sudah menjadi pengurus uang yang baik. Berani enggak saudara buka kredit card statement saudara. Lukas 9 ayat 23 mengatakan, siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Lukas 9 ayat 23 silahkan Raymond. Lukas 9 ayat 23 siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Ini kata Yesus. Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. saudara kapan terakhir saudara baca ayat ini dan mempraktekannya. Saya pernah mempraktekan satu tahun enggak shopping saudara. Satu hari saya buka kloset saya baju kok banyaknya kayak begini coba deh aku praktekin deh. Satu tahun enggak shopping saudara. Enggak beli sepatu enggak beli baju enggak beli apalah pokoknya tas segala. Bisa tuh? Semua wanita mengatakan aku mau juga. Wah enggak ada yang mau. Enggak ada yang mau. Saya sudah lakukan dua kali saudara. Apa itu menyangkal diri? Apa itu menyangkal diri? Apa itu pikul salib? Ya setelah saya pikir-pikir ya nyangkal diri tapi enggak gede-gede amat sih salibnya. Bisa tuh. Setelah saya berhasil di tahun satu tahun itu ya mungkin sekitar dua tahun lagi dua tahun kemudian saya lakukan lagi saudara. mau tahu hasilnya? Tabunganku jadi bertambah haleluya. I have more money aku lebih kaya. Dan tuh dan saudara berkat itu mengalir saudara. Ada aja bonus apa bonus apa itu ada terjadi saudara. Thank you Jesus. Nah sekarang mau ikutan enggak? It feels good when you win. Ini bulan ke-6 di tahun 2016. Saudara masih ingat janji iman saudara dalam capital campaign? Jangan sampai kompromi saudara. Ah bulan ini aku enggak ngasih ah aku mau beli cell phone baru. Aku mau beli tas baru. Saudara bagi saya janji iman itu tidak mudah saudara. Tapi selalu saya bisa penuhi oh ya just just in case ya bulan November yang lalu banyak dari saudara dari kita kita semua membuat janji iman untuk capital campaign untuk pembangunan gedung yang akan kita bangun di depan di seberang sini ya saudara ya multipurpose building capital campaign kita membuat janji iman dalam tiga tahun kita akan memberikan sekian 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 betul enggak saudara nah itu buat saya tidak mudah tapi saya bisa penuhi karena saya mempraktekan iman kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyediakan dan dan gede saya lakukan bagian saya yaitu hati-hati dalam mengurus berkat yang Tuhan berikan sehingga saya bisa memberi oke mungkin ada yang sudah miss memberikan janji saudara kalau saudara miss misalnya sebulan sekali dua kali hari ini ayo ambil amplop di depan saudara bikin cek atau kredit kalau tidak bawa cek tidak bawa uang tulis saya minggu depan akan bawa janji capital campaign saya itu saudara janji sama Tuhan saudara kalau yang mungkin waktu itu belum bisa membuat janji iman untuk capital campaign hari ini sudah buat janji bikin di amplop saudara saya akan bawa saya akan bikin janji karena tidak ada yang terlambat kenapa saya ingatkan saudara mengenai capital campaign supaya saudara mengalami berkat oke itu mengenai keuangan saudara rubah normal saudara menjadi pengurus keuangan yang benar oke yang terakhir ya saudara ada yang sibuk terus tidak punya waktu untuk berdoa dan membaca firman Tuhan kapan terakhir saudara membuka alkitab saudara oh banyak yang banyak yang senyum gak apa-apa hari ini hentikan sibuk 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 itu dan adakan waktu untuk berdoa dan membaca alkitab orang yang tidak bisa berdoa dan membaca firman dia sudah stuck sebab time alone with God itu sebetulnya adalah sesuatu yang sangat indah dan menguntungkan bagi saudara saya pernah bilang sama anak saya waktu itu dia mau ngajakin saya nonton saya bilang kalau mama gak bisa berdoa film kan dua jam sekitar gitu ya kalau mama gak bisa time alone with God dua jam mama gak mau pergi nonton saya bilang itu kepada anak-anak apa yang membuat saya mau pergi nonton saya sendiri sudah sebulan gak berdoa jadi saya cek dulu hidupku ini balance gak hidup doaku ini balance gak baca firmannya balance gak kalau balance oke yuk kita nonton saya berharap anda mengalami normal yang baru mulai dari hari ini jangan jangan izinkan saudara nyesel aduh kenapa ya tadi aku emosi kenapa aku tadi gak bisa nahan diri aduh sekarang timbanganku naik lagi kenapa aku tadi nonton tv sampai panjang sampai berjam-jam kenapa tadi aku buka internet sampai jam-jam I waste my time bosan saudara kalau setiap kali saudara oh I waste my time again bosan kan hidup kayak begitu oh I waste my time again masa terus-terusan mau begitu firman Tuhan di Filipi 4 ayat 13 mengatakan aku bisa melakukan segala hal segala hal di dalam dia di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku segala perkara dapatku tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku itu kekuatan dari Tuhan saudara firman ini mengatakan kamu bisa karena aku memberi Tuhan Yesus mengatakan kamu bisa karena aku memberikan kekuatan kuasa kepada engkau oleh sebab itu saya menantang saudara untuk membuat normal yang baru ingat minggu lalu Pastor Paul juga bilang I dare you saya berani menantang saudara karena ada janji Filipi 4 ayat 13 buat keputusan untuk berubah lakukan balik kembali ke normal yang baik tahun 2016 ini sudah berjalan 6 bulan coba anda pikirkan apa kemajuan di dalam hidup anda coba 6 bulan tahun 2016 apa struggle ku saudara pengen tahu enggak keinginan pastor di city blessing itu sebenarnya apa sih coba tanya ke saya pastor Joyce sebetulnya inginnya apa di city blessing tanya tanya pastor Joyce sebetulnya inginnya apa di city blessing saya ingin sekali supaya semua jemaat city blessing mengalami Tuhan mengalami transformasi dan kebiasaan yang benar saya mau semua orang disini bisa menyembah Tuhan sendiri di rumah saya ingin kalau saudara berdoa dimulai dulu dengan penyembahan meskipun saudara suaranya jelek tetap saya ingin jemaat city blessing ini bisa menyembah bisa mengalami Tuhan bukan kalau duduk berdoa Tuhan minta ini berkati ini tolong anakku ini tolong kerjaanku ini no saya ingin supaya jemaat city blessing kalau duduk berdoa manggil nama Tuhan dimulailah dengan penyembahan supaya anda semua mengalami Tuhan terima kasih Jesus saya akan putarkan suatu lagu sebagai penutup dan biar ini menjadi doa saudara ini lagu memberkati saya selama 6 bulan terakhir ini saudara lagunya pendek bahasa inggris dan sangat mudah dimengerti tolong liriknya kita dengarkan lagu ini sambil berdoa saudara untuk firman yang telah disampaikan saat ini silahkan Raymond keras lagi jadikan ini doa saudara saya saya sehat sehat dan saya akan masih sehat dan kamu merasa Terima kasih telah menonton! 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 your glory, baru baru terbuka artinya apa? di saat di saat engkau merubah aku Tuhan as you reveal your glory I will be still aku tidak mau berontak Tuhan, aku tidak mau tawar menawar jangan beli barang itu, ya Tuhan tapi aku kepingin ini pas lagi still, no I will be still as you reveal your glory Tuhan Yesus jamah umatmu saat ini buat kami still saya yakin pasti semua dari Anda semua disini punya problem masing-masing punya 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 tantangan masing-masing punya kejelekan masing-masing punya 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 kebiasaan buruk sendiri-sendiri lah pasti sodara ingat langsung diingatkan oh ya aku kesalahanku ini kejelekanku ini kebiasaan burukku ini dan pasti dari semua sodara disini mau dirubah dan mau mempunyai normal yang baru izinkan Tuhan Yesus reveal reveal artinya memproses sodara membentuk sodara membuat sodara merasa tidak enak tell him right now I will be still tell him I will be still ayo berdoa sama-sama Tuhan Yesus saat ini show me your glory Lord nyanyikan lagu itu sekali lagi show me your glory aku suka marah-marah Tuhan aku bukan pengurus yang baik aku suka males Tuhan kenapa ya Tuhan aku nih kalau minggu kau bangunnya telat terus terlambat terus sodara saya saya tidak saya saya bahas mengenai terlambat ke gereja ini bukan ditujukan bagi sodara yang kerja yang Sabtu kerja sampai malam itu bukan untuk sodara kami bersyukur sodara bisa datang ke gereja meskipun datangnya terlambat karena harus kerja tapi ini bagi kita yang punya struggle bangun pagi susah untuk menomersatukan Tuhan susah Tuhan Tuhan mau memberkati sodara dengan normal yang baru katakan aku mau Tuhan aku mau aku mau menerimanya aku mau menerimanya aku mau kau rubah Tuhan bicara bicara berdoa sama Tuhan kita saat ini aku mau Tuhan engkau sudah berikan firmanmu tadi engkau akan memberikan aku kekuatan aku mau Tuhan aku bisa Tuhan aku tidak mau lagi marah-marah cepat panas jengkel aku tidak mau Tuhan perutku ini menjadi Tuhanku no aku tidak mau Tuhan aku tidak mau brok terus gak ada duit terus aku mau Tuhan aku mau let me be still as you reveal your glory oh God thank you Jesus thank you Jesus buat kami mengalami normal yang baru ya Tuhan Yesus buat kami mengalami normal yang baru di dalam kehidupan kami sebagai anak Tuhan biar kami mengalami kemuliaan itu Tuhan biar kami boleh berjingkrak jingkrak tersenyum tertawa karena kami mengalami kemenangan kami kami tidak stuck lagi tapi kami mengalami normal yang baru Tuhan terima kasih Tuhan Yesus ini doa kami ini permintaan kami Tuhan Yesus Tuhan Yesus kau mendengarkan doa anak-anakmu di rumah doa ini Tuhan show your children your glory oh God biar ada kesaksian nanti minggu depan dua minggu lagi bulan depan di kersel dimana-mana di gereja disini pun saudara boleh bersaksi mengalami kemuliaan Tuhan normal yang baru itu adalah kemuliaan Tuhan di hidup kita terima kasih Tuhan terima kasih thank you Jesus haleluya haleluya berikan kemuliaan kepada Tuhan kita Tuhan Yesus ucapkan terima kasih atas firman Tuhan thank you Lord amin amin saudara nanti sebentar kita akan makan siang bersama merayakan Father's Day saya ingin mengingatkan saudara conversation saudara dirubah bicarakan yang membangun jangan panas ya panas ya panas ya ayo kita ke beach yuk abis ini kita kemana jaga bicarakan topik kemarin bicarakan topik hari ini nikmati hadirat Tuhan di saat saudara makan bersama ngobrol ngobrol yang membangun mendoakan apa kebutuhanmu kamu perlu dibangun apa kamu perlu normalnya apa yang mesti dibangun yang mesti dirubah aku bantu ya dalam doa gitu saudara ngobrolnya yang begitu sambil menikmati Father's Day lunch amin saudara enjoy your Father's Day God bless you terima kasih terima kasih Terima kasih.